Let's get lost, let's go! Iya kan yang sama satu tadi? Nah mas gue, kita mau kasih siapa? Pam? Kemana sih Pam? Kamu mau ke sini? Hei! Hei! Kita bilang kita mau meeting di sana! Kita mau meeting di sana! Eh mungkin gue suruh lu dari jalanan! Meeting di tabiru, itu banyak klip! Terus banyak klip! Ya! Bisa lewat sini gimana cerita? Hahaha! Ah! Aku udah pinduannya udah belakang! Mama! Mama! Ya dan para survivor, sekarang ini kita lagi berada di The Luxton Hotel Cirebon! Yeay! Dan kira-kira apa yang akan kami kasih untuk narasumber kita kali ini ya, survivor sejati dari Cirebon. Oke, jadi gitu ya. Menurut aku sih yang tadi lebih bagus. Jadi dari anak-anaknya, semuanya, dan semua kita harus buat suasana itu terharusi menurut aku. Gitu ya. Oke? Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Dan kira-kira surprise apa yang akan kami berikan untuk survivor sejati kita dari Cirebon? Nanti kita lihat ya. Hanya di survivor. Let's get close! Let's go! No City! It's in the war! Mentari tetap bersinar, gintang pun terus berpijar awan, tadukalah kamu. Taman hati pun terbuka, bermainlah kau di sana rindu Para survivor, Pak Warkina ini tidak hanya mendidik ibu-ibu dan anak-anak saja Tetapi beliau juga menyulak mobil sederhananya menjadi perpustakaan keliling Sehingga siapapun dapat membaca buku secara gratis Jadi para survivor ini dinamakan perpustakaan keliling milik bapak ya Ini mobil ini punya bapak? Ini untuk baca disini dipungut bayaran berapa pak? Itu ada tulis saya gak baca keliling Dan disini peminat untuk bacanya banyak ya pak? Ya alhamdulillah semakin hari semakin meningkat Kenapa gak sih bapak punya mobil tapi bapak gunain buat keluarga aja jangan-jangan Justru ini adalah cita-cita saya dari rumahnya kecil Ya untuk mengembangkan minat baca khususnya wilayah kita Di daerah Cirebon luar biasa Para survivor dari Cirebon kita kali ini tidak hanya sendiri Tapi segala keinginan bapak dan cita-cita bapak ini justru disupport oleh istri tercinta Ya coba Para survivor sama-sama kita lihat deh Disini semua yang ada disini adik-adik lagi pada baca semuanya Tuh adik-adik lagi baca semuanya ya? Ya! Oh seneng gak? Ya! Ya gratis Seneng ya? Ini kamu setiap kali belajar disini? Ya Baca disini? Ya Gimana perasaannya? Seneng loh Bisa dapat ilmu gratis Ya ya? Hampir setiap hari kamu baca disini? Ya Ya Terima kasih adik-adik Dan mungkin kalau para survivor lihat deh Bukunya tidak hanya disini Tapi sampai dalam sala juga Tuh Lihat Wah Pak Ini berarti semua buku atau semua mata pelajaran ada disini? Ada Ada disini? Ya Ini semua Bapak mengumpulkan atau mungkin ada donatur yang ngasih atau tidak? Pertama Dari desa Kebetulan ada bantuan dari desa Kemudian yang kedua Punya pribadi saya Saya kumpulkan dari mulai sejak SMA Mau ngomong apa sama Bapak? Mau ngomong apa sama Bapak? Apa? Tidak Saya Aku bangga punya ayah yang sangat berdiri sama orang lain Walaupun ayah sering tidak punya waktu buat aku dan itu Tapi aku senang melihat ayah dicintai Aku hanya memanggilmu Ayah bisa aku kehilangan Ya dan para survivor Kita bisa lihat Yang ada di belakang sini Ini adalah murid-murid dari Bapak dan Ibu Mereka juga yang selalu setia sayang dengan Bapak dan Ibu Tapi yang pasti Sebelum kita berpisah Saya ingin menitipkan satu pesan kepada kalian semua Bukan seberapa banyak usiamu Tapi sudah berapa banyak yang sudah gua berikan untuk bangsa ini Saya Ruben Onsu Pampam dan tim survivor dari Cerebuan Pamit Mundur Tapi sebelumnya Ada yang ingin disampaikan coba apa? Kami punya surprise untuk orang kami Sosok Pak Warkina tidak hanya dicintai keluarganya Tetapi juga disintai murid serta masyarakat sekitar Karena kepedulian dan keikhlasan hati Pak Warkina membantu sesama Untuk menjadi manusia yang terdidik Dan berakhlak Pak Warkina adalah sosok pahlawan pendidikan tanpa tanda jasa Sangat harti terima kasihku Untuk 500 tingぐ Mengatianmu Engkau sebagai pelitah Dalam kegelapam Dan kegelapam Terima kasih.